Hi guys, welcome back to my youtube channel Oke, langsung aja kita ke tutorialnya Pertama, teman-teman masuk ke proyek baru Dan siapkan mentahan yang mau kalian pake Disini aku mau pake satu foto aja Untuk resolusi, kalian pake yang 720 aja Supaya pas diekspornya itu cepat Selanjutnya, kita akan menambahkan musik atau sound Disini aku udah simpan musik atau sound yang sedang trend Disini kita pake yang Luplah tubuhku, cium keningku Selanjutnya, teman-teman sesuaikan fotonya ini dengan durasi soundnya Untuk format template, teman-teman pake 9 banding 16 Selanjutnya, tambahkan efek video Pake efek sedang trend, kemudian pilih kaca pembesar Klik efek kaca pembesar, sesuaikan sesuai selera Kuncinya ada di ukuran, intensitas, dan vertikal Kalau sudah disesuaikan, tinggal terapkan ke semua video Harus benar-benar sampai durasi videonya Habis itu, tambahkan efek video lagi Pilih efek video dasar, dan cari guncangan Klik efeknya dan kuncinya ada disini Biar nggak terlalu bergoyang videonya Kita pilih kecepatan 3 aja Habis itu, terapkan ke semua video Teman-teman juga bisa dengan mengklik objek Agar diterapkan ke semua videonya Selain menambahkan efek pada video, teman-teman juga bisa menambahkan efek Untuk gambar atau foto yang dipakai Nah disini banyak sekali, teman-teman bisa pilih sesuai selera aja Untuk efeknya, aku pake vintage Dan jangan lupa untuk sesuaikan atau terapkan ke semua video Kalau teman-teman mau videonya lebih tajam Bisa banget dengan dipertajam Atau berikan efek cerah dan warna di menu sesuaikan Oke, kalau sudah, tinggal terapkan ke semua video Dan ini dia hasilnya Oke, hasilnya memang simple banget guys Dan cocok banget tutorial ini untuk pemula Pokoknya silahkan dicoba aja Hasilnya tetap estetik Oke guys, thank you so much for watching Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe See you on the next video Wassalamualaikum, bye Bye